Memiliki hobi memelihara hewan bisa mendatangkan cuan bagi pemiliknya. Seorang ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur mendulang uang dari hobinya memelihara kucing. Pandemi COVID-19 tak melulu bikin kantong tipis. Helvira Garmin misalnya, seorang ibu rumah tangga di Surabaya, Jawa Timur justru mendulang uang dari hobi memelihara kucing. Kucing bukan sembarang kucing ya. Sejak 2019 silam, Helvira gemar memelihara kucing ras. Saat pandemi melanda, ia pun mulai beralih dari sekedar hobi, kemudian mengembangbiakan kucing-kucing peliharaannya. Seperti kucing persia pig-nose, persia flat-nose, hingga Himalayan mixed dog. Tak berhenti di situ, Helvira juga membuka jasa penitipan kucing. Gayung bersambut, jasa penitipan kucingnya ramai oleh warga yang menitipkan kucing kesayangannya. Karena sang pemilik tengah menjalani isolasi di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Dari bisnis yang dijalaninya saat ini, Helvira mampu meraup untung jutaan rupiah. Banyak peminatnya, seluruh jauh timur sampai keluar kota. Peminatnya banyak sih, kemarin ada yang pesan dari Jakarta, tapi nggak berani kirim ke Jakarta. Soalnya resiko kucingnya nanti sakit. Orang yang terkena COVID-19 terus nggak bisa melihara kucingnya? Ada, ada. Di sini sempat dia titip itu selama hampir sebulan. Orang yang kena COVID-19 pas lima harinya baru minta dijemput kucingnya. Memiliki hobi memelihara hewan memang bisa menatakan cuan bagi pemiliknya. Di Bandung Barat, seorang pria membudidayakan puluhan hewan perekat, yaitu skinny guinea pig atau sering disebut juga tikus Belanda. Dari hobi, Yogi akhirnya tertarik membudidayakan hewan perekat ini. Perawatannya pun tak sulit, cukup diberikan pakan sayuran seperti rumput, wortel, timun, tomat, dan paprika. Siapa sangka dari bisnis kecilnya ini, Yogi bisa meraup untung hingga 15 juta rupiah setiap bulannya. Alhamdulillah, terutama di pandemi ini saya mendapatkan penghasilan dari skinny pig ini ya. Ini biasanya tergantung warna ya. Biasanya kalau lila kayak gini, albino pink, kita menjual dari range 6 sampai 8 juta per pasang. Nah, karena ini lagi pandemi, Yogi pun memanfaatkan media sosial untuk menjual skinny guinea pig miliknya. Tim Liputan CNN Indonesia